Hai kapoklah kalau yang gede-gede gini udah deh udah deh cukuplah kali ini kalau misalnya mungkin masih ratusan ribu masih saya oke lagi tetapi kalau ini yang puluhan juta dari awal jadi pada hari minggu kemarin saya ada belanja belanja online di satu tempat toko yang lumayan lah toko online terbesar di Indonesia nah ya mungkin karena ini ya lagi musim-musimnya sepeda kan jadi saya belanja sepeda nih ceritanya terus harganya itu sebenarnya 57 juta sekian-sekian tapi dapet diskon 60% jadi harganya 23 juta ya namanya perempuan kan kita tergiur ya ya kita kan pasti pengen gitu loh udah gitu warnanya itu yang memang saya suka warna ungu akhirnya saya transaksi transaksi dan itu semua prosedur yang saya lakukan itu sesuai jadi saya transfernya ke virtual account BCA yang memang keluar dari itu dari tempat apa belanja itu terus habis itu udah kemudian satu jam kemudian ada yang telpon saya ada yang telpon saya dia bilang kami dari sini dari disebutinnya dari belanja online tersebut gitu loh nah terus apa namanya dia bilang karena Ibu mendapatkan diskon 60% Ibu harus mengaktifasi kode voucher diskon dia kasih link nah setelah klik linknya terus habis itu saya masuk ke dalam situ dan ternyata langsung masuk ke dalam kayak masukin OTP oke nah udah setelah itu saya ini jadi memang ini kejadian nih mungkin karena saya ini orang yang gaptek lah bisa dibilang gaptek dan saya baru pertama kali yang namanya belanja online belanja online di tempat ini gitu ya terus akhirnya saya masukin aja kode OTP tapi bukan saya kasih ke orang saya bener-bener ketik sendiri gitu jadi saya percaya aja gitu kan terus karena dia juga bilang ini karena mau mengaktifkan 60% jadinya harus masukin ini udah akhirnya saya ikutin prosedur yang ada enggak taunya setelah terus habis itu online sempet telepon lagi Ibu jangan buka-buka yang website ini sedang diaktifasikan kode-kode anda kode diskon anda Oh ya udah saya ikutin udah habis itu tidak ada kabar lagi terus laporan di transaksinya barangnya udah diterima dan selesai udah uang saya hilang 23 juta ya kalau buat orang mungkin adalah yang berpikir bahwa uang 23 juta mungkin dipikir itu enggak seberapa tapi kalau buat saya besar itu saya bekerja keras susah payah terus tiba-tiba saya kena satu hal yang menurut saya ini penipuan yang memang kita harus waspadalah ternyata yang namanya belanja online padahal zaman sekarang kan lagi banyak digalakkan nih yang namanya belanja online dimana-mana tuh kita disuruhnya tuh di rumah online aja dan kita belanjanya online aja ternyata masih ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini apalagi kita seperti kita perempuan ibu-ibu yang suka diskon ya inilah pengalaman pribadi saya kita jangan tergiur sama diskonnya ternyata kita harus bener-bener waspada kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh terjadi itu hanya cukup untuk saya aja jangan sampai rekon-rekonen Mbak Tessa pada saat itu bersalah diselesaikan Oh uangnya tersebut di transfer langsung ke rekening yang pribadi Pak si pelaku apa ke pribadi Oke ecomers langsung dari yang si toko online toko online itu atas nama toko online Oh salah satu toko online terbesar yang besar di Indonesia gitu berarti kan saya udah melakukan sesuai dengan prosedur yang online itu cuma memang modus operandinya akun penjual yang memang dia pelaku ya dalam kaitannya ini oknumnya oknumnya dia memang menipu dengan dia menelpon Mbak Tessa gitu ya dengan setelah menelpon Mbak Tessa kenalah yang disebut link phishing itu ternyata itu seitu dia memasukkan data disitu Mbak Tessa dan itu semua akhirnya dianggap barang sudah diterima tapi sebenarnya itu semua apa yang ditransfer semua masukkan virtual akun yang itu memang miliknya aplikasi online lagi online itu tapi Mbak Tessa sebenarnya kan itu kan bisa dikonfirmasi barang sudah diterima atau tidak jadi biar uangnya itu bisa diserahkan ke si penjual pada saat itu apakah sudah konfirmasi menerima atau gimana jadikan duitnya sebenarnya kan masih di aplikasi online-nya nggak ada konfirmasi tiba-tiba ada laporan itu mungkin karena saya masuk link itu terus kan diminta OTP itu berarti udah otomatis terkonfirmasi diterima gitu ya lihat nah itu juga sudah dapat laporan ya karena saya besoknya itu karena saya ragu-ragu saya tanya nih langsung nih ke toko online nya CS nya terus habis itu dia akhirnya periksa nih dia telusuri nih kasus saya dan udah ada laporan ya pelaporannya jadi dari belanja online nya sudah membalas email Mbak Tessa memang ternyata Mbak Tessa kena link phishing link bajakan yang mana itu Mbak Tessa kena penipuan nah dari penipuan itu Mbak Tessa sendiri memang disarankan oleh aplikasi belanja online itu untuk melakukan pelaporan polisi makanya Mbak Tessa ya sebagai warga negara ya dia mengalami penipuan ya harus melakukan pelaporan polisi yang dilakukan solusi dari pihak toko online nya sendiri apa sih Mbak Tessa selain laporan ini cover 4 juta dan udah ditransfer belum cuma cuma 4 juta doang terus ada juga ya saya kan juga bilang wah ini saya nggak terima saya harus melakukan polisi saya bilang gitu kan karena ini memang apa namanya penipuan saya bilang gitu terus dikasih video sendiri dia mereka memang menyarankan untuk Mbak Tessa untuk melaporkan kejadian ini ke laporan polisi di tempat yang terkait makanya Mbak Tessa ada di sini untuk sesuai dengan saran mereka sendiri ya diberikan saran untuk melaporkan untuk belajar apaan karena kejadiannya hari minggu karena untuk buka data-data itu kan hal-hal dari instansi yang memang berwarna untuk membuka data-data itu jadi kalau buat Mbak Tessa kan nggak bisa jadi harus dari pihak kepolisian mungkin untuk membantu untuk melaporkan data-data terkait dengan makanan yang ada di aplikasi yang memang itu bentuk-bentuk memipu orang ini ya kapok lah kalau yang gede-gede gini udah deh udah deh Cukuplah sekali ini kalau misalnya mungkin masih ratusan ribu masih saya oke lagi tetapi kalau ini yang puluhan juta lumayan loh ini kan kerjanya juga beneran gitu nggak bohong-boongan emang kerjanya emang kerja ini halusinasi kan enggak kita kerjanya bener-bener keluarin keringat gitu ternyata di musim sekarang ya memang ya itulah sekali lagi saya ingetin lagi buat semuanya teman-teman apalagi inilah masyarakat yang di daerah-daerah yang masih gapet aku kasihan banget gitu loh saya aja bisa ketipu seperti ini yang orang yang nggak ngerti apa teknologi gitu loh ya harus hati-hati sih selamat menikmati